Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, Lovers and Haters, salam cerdas Indonesia ku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah aplikasi yang katanya penghasil uang yang banyak diminta oleh sebagian Anda. Nama dari aplikasi itu adalah MagniPay. Ya, MagniPay. Nah, apa itu MagniPay? Yang katanya sebuah aplikasi yang bisa menghasilkan uang. Oke, MagniPay ini digadang-gadang katanya sebagai satu katanya aplikasi e-commerce yang sekaligus aplikasi penambangan cryptocurrency dan juga sekaligus menampung cryptocurrency-nya itu sendiri plus asuransi. Oke, tapi kalau Anda lihat dari penawaran yang diberikan kepada Anda misalnya jika Anda mendapatkan penawaran itu, baik dari teman atau kerabat Anda. Tidak dijelaskan secara detil apa itu e-commerce-nya. Oke? Tidak dijelaskan. Walaupun katanya ada suatu misi yang menyelesaikan pembelian fiktif. Seperti di Alimama, ada di JD Union, seperti di Kompas, atau di Rich In. Yang sudah collapse semuanya itu. Oke? Tapi tidak difokuskan di sana. Oke? Yang difokuskan di sini seakan-akan mining atau penambangan dari cryptocurrency-nya itu sendiri. Asuransinya juga tidak jelas asuransinya apa. Oke? Jadi yang dipromosikan lebih banyak bagaimana menarik orang seakan-akan diiming-imingi. Ini untuk investasi penambangan cryptocurrency. Oke? Saya sudah bahas mengenai cryptocurrency. Anda bisa lihat di sini lah bahasan saya misalnya mengenai Bitcoin yang pertama. Oke? Di situ saya jelaskan apa itu yang namanya cryptocurrency asal-usulnya. Kemudian saya jelaskan juga apa itu teknologi di belakangnya. Misalnya di bahasan yang Bitcoin yang kedua. Oke? Di situ Anda bisa lihat lah. Apa itu yang namanya cryptocurrency atau mata uang kripto. Oke? Pada bagian itu di video yang kedua khususnya saya jelaskan mengenai yang namanya penambangan cryptocurrency. Oke? Penambangan cryptocurrency pada umumnya penghasilannya kecil. Kecil. Coba Anda tanya lah kepada orang-orang yang ekspert di bidang penambangan cryptocurrency. Cryptocurrency apapun lah. Mau itu Bitcoin, Ethereum, Litecoin, apapun. Tidak ada penambangan cryptocurrency manapun yang penghasilannya bisa tetap setiap harinya. Itu satu kuncinya ya. Tidak ada penambangan mata uang kripto apapun di dunia yang bisa menjamin penghasilan tetap. Kalaupun ada itu kecil. Bahkan kadang Anda akan minus. Kenapa? Anda harus bayar listrik kan kalau menambang Anda harus beli servernya. Servernya juga banyak macam. Oke? Saya nggak ulas lah. Di video saya itu sudah saya ulas. Nah, butuh listrik. Jadi kalau Anda nggak punya tempat yang memadai Anda bisa sewa tempat untuk taruh server Anda. Atau bahkan Anda sewa servernya. Ya kan? Daripada Anda beli gitu ya. Nah, hasil penambangannya kalau misalnya kita anggap dalam kasus ekstrim Anda menambang Bitcoin. Kalau Anda tambang Bitcoin, Bitcoinnya kebetulan naiknya melonjak. Anda bisa untung. Tapi kalau Anda tambang, biayanya sudah tetap. Tapi Bitcoin jatuh. Anda minus. Jadi ngerti ya? Itu sekilas mengenai penambangan dari mata uang kripto. Apapun. Apapun. Jadi, tidak ada bisnis penambangan kripto yang benar ya. Yang benar. Yang menjanjikan Anda, Anda ikut saya. Anda setiap hari dapat 1%. Kalau 1 hari 1%, kan nantinya sebulan 30% gitu ya. Nggak ada. Tidak ada bisnis penambangan kripto yang bisa menjanjikan penghasilan pasti 1%. Apalagi bisa menjanjikan sehari 5% gitu ya. Bohong. Tidak ada. Nah, oke. Kita masuk saja ke aplikasi yang namanya MagniPay ini yang tadi saya katakan. Katanya gabungan dari e-commerce, penambangan, dan cryptocurrency itu sendiri, dan asuransi. Nah, di sini katanya minimal deposit yang paling kecil gitu ya. Anda ikut 200 ribu. Saya kasih tahu ya. Tidak ada penambangan dimanapun yang Anda bisa lakukan hanya dengan modal 200 ribu. Tapi oke lah. Anggap saja ini mining bersama-sama gitu ya. Sehingga uangnya di pool gitu ya, disatukan untuk menambang berbarengan. Oke lah. Kita bilang, kita telan saja dulu minimal depositnya 200 ribu. Minimum withdrawal, minimum penarikannya 30 ribu. Artinya, begitu Anda menghasilkan uang 30 ribu, Anda bisa tarik. Menghasilkan lagi bisa tarik. Kira-kira itu maksudnya minimum withdrawal-nya 30 ribu. Nah, di sini yang sudah mulai melenceng adalah dia menjanjikan bonus profit harian antara 1 sampai 6% per hari. Kalau 1% per hari, artinya sebulan kan 30%. Kalau 6% sehari, sebulan tuh 180%. Tidak ada bisnis penambangan yang bisa 180%. Oke? Nah, di sini dari penjelasannya, deposit atau penyetorannya itu bisa dilakukan 10 kali. Singkatnya begitu lah ya. Jadi kalau Anda deposit yang 200 ribu, Anda depositkan 10 kali, jadi total kan 2 juta gitu ya. Anda bisa dapat untung perharinya 1%. Perharinya 1%. Jadi modalnya tetap gitu ya, perhari Anda dapat 1%. Sebulan Anda dapat 30% kan, modal tetap nih. Kemudian Anda jalankan lagi sebulan, 30% dan seterusnya. Jadi 30, 30, 30, 30, 90. Jadi sampai bulan ketiga katanya bisa menghasilkan 90% dengan modal tetap yang tadi 2 juta. Itu kalau depositnya 200 ribu kali 10 kali atau 2 juta. Nah, ada penawaran yang lebih menarik. Kalau Anda depositokan 2 juta 10 kali atau dengan kata lain totalnya 20 juta, Anda dikasih penghasilan 3% per hari. Saya kasih tau ya, Anda menambang, apa namanya ya? Cryptocurrency. Berapapun yang Anda taruh, ya memang kalau Anda taruh lebih besar, kalau Anda sewa gitu ya, Anda menambang kripto yang sungguhan. Anda menambang sewa server yang misalnya 20 juta, tentu Anda dapat server yang lebih besar. Tetapi, meskipun server Anda lebih besar, persentasinya terhadap investasi yang Anda tanamkan ini sama. Jadi begini, misalkan, biar gampang ya. Anda menambang misalnya yang benar gitu ya, dengan modal 20 juta. Dibanding dengan teman Anda yang menambang 200 juta. Kan teman Anda menambang dengan modal lebih besar dong. Tetapi penghasilannya secara persentase terhadap modalnya, itu sama. Misalnya, kalau pada satu hari mereka untung 0,1%, dua-duanya 0,1%. Tetapi 0,1% dari 20 juta tentu lebih kecil dari 0,1% dari yang 200 juta. Betul dong? Secara nilainya betul lebih besar. Tapi persentasenya sama, karena mata uang yang ditambangnya sama. Jadi, kalau misalnya hari ini penambangan misalnya Bitcoin untungnya 0,1%. Dimanapun orang itu menambang di hari itu, terutama di penambangan yang sama, sama 0,1%. Memang yang menambang dengan peralatan yang lebih besar, menghasilkan lebih besar kan. Tapi dari dasar 0,1%. Betul ya? Jumlanya pasti lebih besar. Tapi nggak ada cerita begini. Mentang-mentang Anda menambang dengan server yang kecil, dibanding teman Anda yang lebih besar, maka Anda persentasenya lebih kecil. Nggak ada. Nggak ada. Sama. Sama. Oke. Nah, disini saja sudah tidak masuk akal. Dikatakan kan tadi, kalau Anda deposit 2 juta 10 kali, yaitu 20 juta, Anda dapat 3% per hari. Ini saja sudah menyalahi peraturan penambangan. Tidak ada yang begini. Tidak ada. Oke. Disini saja sudah ketahuan. Ini tipu-tipu. Oke. Kemudian, kalau Anda deposit 10 juta 10 kali, alias totalnya 100 juta, Anda diiming-iming 5% per hari. Astaga. Bisa 5, bisa 6 lah. Ya. Kita lihat disini. Disini saja penawarannya sudah tidak masuk akal. Cuma dasar orang misalnya serakah, atau dia sudah tahu, beberapa pemain ini dia sudah tahu, oh ini money game. Saya masuk dulu. Kalau saya masuk dulu, kemungkinan kalaupun aplikasi ini dalam beberapa bulan kemudian tutup, minimum saya bisa balik modal dan untung. Ini namanya mental maling. Karena kenapa? Dia akan makan uang-uang orang yang dibawa dia, yang direkrutnya. Inilah jahatnya money game. Nah, iming-iming bonus kalau Anda merekrut bebek dungu, yang dibawa Anda, Anda bisa mendapatkan bonus sampai 15 generasi disini katanya. Generasi pertama, atau level yang Anda rekrut langsung, Anda dapat 10%. Jadi kalau ada orang yang daftar rekrut, Anda rekrut dengan 200 ribu, Anda dapat 10%-nya, 20 ribu. Kalau ada yang daftar ikutan di 10 juta, Anda dapat 1 juta. Itu bonus Anda. Level kedua adalah bebek dungu yang direkrut oleh bebek dungu yang Anda rekrut. Jadi, 2 generasi di bawahnya. Masih dapat Anda, 5%. Generasi ketiga, atau cucu Anda, Anda tetap berhak dapat 3%. Kemudian level keempat sampai 15, cicit, buyut gitu ya. Anda masing dapat 1%. Nah, ini besar. Besar. Di sini saja sudah tidak masuk akal. Penambangan, sebut saja lah bandarnya itu, dia kan cuma menyewakan alat gitu ya. Menyewakan alat. Nah, di sini selain menyewakan alat, seakan-akan nih kalau yang namanya Magni P ini benar gitu ya. Loh, kok dia bisa memberikan yang namanya bonus itu seperti multi level? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, jadi satu persentase imbal hasil keuntungannya tidak masuk akal. Di dunia manapun tidak ada bisnis penambangan ditawarkan dengan gaya multi level. Nah, di sini kan berlaku referral, tapi tidak ada produk yang dijual kan. Ini jasa kan. Sama, ini melanggar peraturan Menteri Perdagangan. Kalau Anda cek juga di OJK, Magni P ini belum ada izin. Oke. Alamatnya di mana Anda nggak tahu, ya kan, kantornya namanya apa nggak tahu gitu ya. Kok Anda percaya? Itu, oke. Kemudian ciri-ciri kedua aplikasi yang bodong seperti ini adalah ketika Anda transfer uangnya itu, Anda perhatikan atas nama siapa? Kalau misalnya atas nama PT Magni P Indonesia ya, oh berarti jelas itu Anda transfer ke rekening perusahaan. Tapi, kalau Anda transfer rekening perorangan, misalnya Anton, mohon maaf yang namanya Anton ya, Susi, mohon maaf yang namanya Susi. Jadi, ini sudah jelas nih kaki tangannya. Dan biasanya aplikasi seperti ini, transfernya ada beberapa rekening gitu. Karena ada beberapa kaki tangan. Loh kok Anda percaya gitu ya, transfer uang ke orang yang Anda pun nggak kenal gitu ya. Hanya dengan-dengan iming-iming penawaran yang Anda dapat dari grup WhatsApp, dari grup Telegram, atau dari Facebook, atau Instagram. Jaminan Anda apa? Bahwa Anda benar akan mendapatkan keuntungan seperti itu. Sebenarnya dari sini saja, ya. Tanpa harus saya bahas detil, secara logika Anda mau transfer uang ke orang, orang yang Anda tidak kenal, ngakunya ini perusahaan Magni P tapi pakai rekening nama pribadi, oke. Alamatnya di mana Anda nggak kenal, kantornya juga nggak jelas di mana. Sekarang kalau uang Anda setor terus dimakan gitu, Anda mau lapor ke mana? Ke polisi. Polisi akan tanya siapa orangnya, alamatnya di mana. Ya kalau Anda nggak jelas, nggak bisa diproses. Oke. Nah jadi, sebenarnya sederhana. Semua aplikasi kalau Anda ikut gitu ya, Anda tanya kantor di mana, ya kan. Nama direkturnya siapa. Boleh nggak saya main-main dulu misalnya. Terus kalau saya transfer ke rekening mana, rekening perusahaan atau rekening orang-orang. Kenapa harus orang? Nggak ada yang namanya perusahaan benar gitu ya, transaksi itu ditransfer ke rekening pribadi, tidak ada. Perusahaan yang benar itu, semua transaksi, baik masuk atau keluar, itu ditransfer dari nama PT. Bukan nama perorangan. Semua aplikasi-aplikasi palsu seperti ini, palsu dan mati kata bodong, itu semuanya pakai nama perorangan. Oke. Jadi, dari situ saja, tanpa kita harus detil membenda seperti ini, Anda harusnya sudah tahu bahwa aplikasi ini ujung-ujungnya adalah penipuan. Oleh karena itu, MagniPay jelas adalah bukan program penghasil atau aplikasi penghasil uang, tapi aplikasi penipuan uang. Dengan modus apa? Cryptocurrency. Yang menjanjikan penghasilan besar dengan semakin besarnya uang yang Anda taruh. Betul, kalau penambangan yang sungguhan, makin besar server yang Anda sewa atau makin besar modal Anda, Anda akan dapat penghasilan yang besar. Tapi secara persentase terhadap modal yang Anda taruh, itu akan sama dibanding juga orang-orang yang dengan modal yang kecil. Persentasenya sama. Tapi karena dikalikan dengan modal yang besar, tentu hasilnya besar. Tapi persentasenya, pengalinya sama di semua level. Di sini kan sudah kelihatan beda kan, ada yang 1%, ada yang 2%, ada yang 6%. Di sini saja sudah tidak jelas, sudah kelihatan aroma penipuannya. Oke, jadi demikian saja bahasan saya atas aplikasi yang katanya penghasil uang yaitu MagniPay. Tetapi ujung-ujungnya adalah penipuan dengan modus penambangan cryptocurrency. Semoga bahasan saya ini bisa mencerahkan Anda semua. Silakan share kepada teman-teman dan kerabat Anda yang Anda pikir juga boleh tercerahkan oleh bahasan saya ini. Seperti biasa, terima kasih.